Intro Halo pemirsa apa kabar ini waduh sehat-sehat semuanya Sehat dong Apalagi nonton hidup sehat Betul sekali mudah-mudahan kita sehat semuanya ya Sampai mobilitas sehat Terima kasih mobilitas sehat Ya tadi ya kita sudah sama-sama lihat ya bahwa ada akibat malas makan buah Makan buah berapa kali sehari Ya kadang jarang juga sih sebenernya Tuh gini hasilnya Loh jarang makan buah hasilnya jadi mucing Nah hari ini kita sudah kedatangan dokter Samuel Utoro Spesialis Gizi Klinik Halo dokter Dok ini kita hari ini akan membahas seberapa pentingkah makan buah sehari-hari Ya kan Nah ini ada kebiasaan buruk ternyata Iya saya juga agak males sebenernya makan buah dok Padahal semalam baru aja sih ngomongin seputar buah-buahan sama istri aku Gimana supaya bisa mencegah corona ini Kata gitu kan orang lagi pada ya lumayan lagi Apa ada ketakutan-ketakutan tersendiri gitu Pasti ya kita punya ketakutan-ketakutan sendiri Apalagi virus datang dimana-mana Bukan cuma corona bukti ya kan Bisa ada semuanya Nah ini ada buah-buahan yang ada di meja ya dok ya Sebenernya ada gak sih buah-buahan nih dok yang memang harus dimakan setiap hari gitu dok Jadi gini buah itu sangat penting buat daya tahan tubuh orang Kenapa? Karena di dalam buah terkandunglah yang namanya vitamin, mineral Dan yang paling penting lagi yang tidak boleh kita lupakan zat warna buah Zat warna Nah itu yang selalu aku dapetin nih informasi zat warna buah itu gitu ya Katanya kayak akan antioksidan Nah ini dok saya mau tanya nih Bener gak jeruk berhasil menguatkan sistem kekebalan tubuh terhadap virus? Fakta Tomitos Fakta 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 tapi anda makan buahnya makan jeruknya jangan cuma satu Oh gitu Harus berapa dok? Jadi sehari itu minimal makan buah adalah 5 porsi buah, 5 macam, 5 warna Minimal 5 macam, 5 warna 5 porsi Dalam satu hari itu loh Dalam satu hari 5 warna Iya 5 warna Kenapa? Karena satu warna buah yang merah, yang kuning, yang hijau, seperti buah kiwi ini Itu beda-beda kandungan satu warna buahnya Satu warna buah itu yang dikenal dengan pitohemical Pitohemical itu dikenal sebagai antioksidan kuat Antioksidan itu akan mengaktifkan sel-sel tubuh dalam sistem imun kita Oh gitu Dan dia akan membunuh radikal bebas Jadi berarti memang dalam satu hari itu harus warna-warni ya? Warna-warni Karena orang-orang ini dia akan menangkal si radikal bebas yang tadi saya katakan Ya Kalau misalkan ini dok, jeruknya dari China dok Seperti apa tuh dok? Gak apa Gak masalah Gak masalah Apalagi itu buah kan dikirim Dan virus itu kalau di luar itu cepat mati sebenarnya Begitu Baik dok Oke oke Nah ini ada lagi nih dok Fakta atau mitos dokter Pepaya mengandung zat pembuat sistem kekebalan tubuh Fakta atau mitos dokter? Ini bisa fakta Kalau untuk meningkatkan kerja sistem kekebalan Tapi bukan dia yang membuat Oke Kalau membuat itu dari berbagai bahan makanan Terutama protein Tapi kalau dia mengaktifkan sistem kekebalan Ini fakta Oh baik Ini bukan membuat ya Maka mengaktifkan Bagus dong ya Kenapa dia mengaktifkan? Karena dia mengandung vitaminnya Vitamin apa? Vitamin A, vitamin E, vitamin C Dan zat warna merahnya itu yang berguna sekali Bagi sistem kekebalan Nah ini apa yang paling penting nih dok Di bagian-bagian pepaya ini dok Yang mungkin bisa kita konsumsi Atau mungkin yang baik gitu dok? Yang penting daging buahnya Ya baik Itu yang paling penting Kalau kulitnya itu Itu yang bagus adalah seratnya Oh Jadi berarti kalau buah semakin dekat sama kulit itu semakin banyak seratnya betul ya Iya benar sekali Jadi kita kalau ingin mendapatkan efek dari kulit Kulitnya efek dari seratnya ya Motongnya jangan terlalu habis Jadi masih ada keras-kerasnya Serat-keras di kita ya Itu seratnya Bagus ya dok Tinggi Justru itu yang bagus Nah ini dok sekarang ini buah kiwi Kiwi Ini buah kiwi ini Buah mahal tuh dok Buah mahal Warna hijau ya dok ya Kita lihat ya Nah ini fakta atau mitos mengandung vitamin C yang tinggi dok Fakta 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 Bukan jeruk malah ya dok Bukan ya Bukan Makanya mungkin apakah Asam ya dok Vitamin C Vitamin C itu punya sifat memang asam Jadi dia yang bagus adalah Sangat tinggi akan vitamin C Dan jangan dilupakan kiwi itu seratnya tinggi Kenapa seratnya tinggi? Di dalam buahnya ini biji-bijinya Nah itu seratnya tinggi Oh gitu Ini warna hijau ini ada hasilnya tersendiri ya dok Ada Satu warna hijau Satu warna hijau itu Itu yang saya bilang fito kemikal Dia punya efek sebagai antioksida Nah dia akan menangkal radikal bebas Dia akan berefek antioksida Dan dia akan meningkatkan sistem imun anda Ditambah vitamin C yang tinggi Makan aja dok ya Ha 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 Bye Enak Enak dong Enak Nggak asem Dok Ini biarin aja ya Bakti kita sambil makan nih ya dok ya Ini ada pertanyaan nih Dari masyarakat mengenai buah Mari kita simak bersama-sama Halo dok Nama saya Zender Saya mau bertanya Berapa banyak Porsi strawberry Dalam sehari Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Terima kasih Strawberry Nah itu tuh dok Strawberry Di sini nggak ada strawberry ya Nggak ada Strawberry dok berapa banyak Strawberry itu keunggulannya apa Dia tinggi vitamin C Dia tinggi juga mengenai likopennya Dia tinggi saat warna buahnya yang merah itu Strawberry kan kecil-kecil Iya Pertanyaannya berapa banyak Berapa banyak Strawberry Jadi anda kalau ingin mencukupi asupan-asupan berbagai macam vitamin dan mineral Kemudian serat dari strawberry Anda paling tidak sehari makan 5 buah strawberry Tapi itu pun tergantung ukuran buahnya Karena strawberry ada yang besar-besar Iya ada yang gede banget Ada yang kecil Nah yang tadi saya bilang 5 itu ukuran yang sedang Yang sedang Kalau kecil harus lebih banyak lagi Tapi kalau yang besar-besar Itu cukup 3 atau 4 buah Itu akan cukup Itu menjadi salah satu porsi dari 5 porsi itu ya Jangan cuma makan strawberry Iya Apa harus makan Pagi siang malam makan strawberry Tetap aja juga nggak dapet ya dok Iya Makan strawberry Makan papaya Makan semangka Makan jeruk Makan jambu klutuk Itu yang bagus Baik dok ini Saya mau bertanya dok Jadi Kalau misalnya Orang nggak suka makan Sayur gitu ya dok ya Cukup diketingkan buah gitu dok Bisa Tapi gini Kita hidup itu kan harus beragam Jadi Makanan harus lengkap Karbohidrat, protein, lemak Kemudian vitamin mineral Dan serat Makanan yang mengandung vitamin mineral dan serat Yang tinggi adalah Buah dan sayur Kalau Anda tidak bisa makan sayur Tidak mau makan sayur Buahnya di dobel Oh gitu Karena di dalam buah itu Tinggi serat Yang terkandung di sayur Kemudian ada sat warna juga Di sayur juga ada sat warna kan Iya Nah itu bisa digantikan dengan Dobel makan buah Ya baik lah kalau gitu Nah nih Pemirsa ini Saat ini Kita menerima kabar Bahwa ada update ya Kabar mengenai Informasi Dari rumah sakit informasi Berikut ini ya Kita akan kembali Selain informasi berikut ini Nah itu tadi Jus-jus yang menegaskan ya Jus-jus Banyak ya kan Jus-jus Nah dok itu sebenarnya Bagus gak tuh Kalau di jus seperti itu dok Jadi gini Kalau di jus Apa bedanya di jus Di blender Dimakan utuh Kalau dimakan utuh Dia merangsang mulut kita Untuk mengunyah Iggy Ada enzim di mulut Jadi waktu masuk ke lambung Si buah itu sudah ada proses pencernaan Sebagian di mulut Baik Tapi kalau anda misalnya Pengen makan buah yang dalam porsi yang banyak Sekaligus Mau tidak mau kan Pilihannya ada dua Di blender atau di juice Apa bedanya Kalau blender dengan ampasnya Berarti dengan seratnya Oh gitu Sementara kalau di juice Yang diminum Adalah hanya sari buah Sari buah itu kandungannya apa Air Sat warna buah Vitamin dan mineral Oh seratnya manggil Seratnya Padahal kita perlu seratnya Padahal serat juga perlu bagi kita Perlu buat apa Buat saluran cerna kita Dia akan menghambat penyerapan gula Penyerapan lemak-lemak yang jahat Begitu Oh begitu Jadi jangan mentang-mentang ada juicer yang canggih Bisa memisahkan antara ampas sama air Iya Benar-benar 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 ya Malah berarti itu malah memisahkan Si serat-seratnya itu ya dong ya Iya bisa Seratnya gak kemakan Yang dimakan cuma apa Yang tadi saya bilang Cairan yang ada di buah Vitamin mineral Kemudian satu warna buah Baik dok Oke Nah ini ada lagi yang mau bertanya dok Dari Masyarakat Ini dia Halo dok Nama saya Firman Saya ingin bertanya tentang buah semangka Bener gak sih Buah semangka itu Bisa menghilangkan rasa haus Atau dahaga Dan Bisa meningkatkan imunitas Tubuh Oke terima kasih Buah semangka Buah semangka Ini sudah ada di depan mata juga Buah semangka bisa menghilangkan dahaga Dan juga meningkatkan sistem imunitas tubuh Itu mitos atau fakta 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 Nah buah semangka adalah Salah yuk 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 Eh giri dulu jawabannya dokter Ser Main makan aja Buah semangka itu salah satu buah yang Hampir sebagian besar Kandungannya air 60% itu air Jadi memang benar sekali Dia akan mengatasi dahaga seseorang Jadi kalau anda dalam kondisi haus Gak perlu minum Makan buah semangka Itu sudah baik sekali Oh gitu Kemudian dia juga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita Kenapa? Kenapa dong? Karena tadi saya katakan dia mengandung satwarna merah Lihat merahnya kan merah yang sampai cerah sekali Itu artinya satwarna merahnya tinggi Dan dia berefek antioksida Enak Hei Enak ya Bagi-bagi dong Sendirian aja dok Eh Dok Mau dok Kuat ya dok Ya jadi ini bagus sekali ya ternyata ya Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan Nah dok ini berikut ini Jambu biji merah nih dok Seperti ini dok Ini ada Ini merah disininya berarti gitu ya Nah ini dapat Apa namanya Membantu untuk pengobatan orang yang sedang sakit DPD Fakta atau mitos dok Jadi gini Ini bisa fakta Tapi yang lebih tepat sebenarnya Bukan buah jambunya Ya Ada penelitian di Surabaya Yang tepat untuk penerita DPD adalah daun jambunya Oh daun jambunya Ya daun jambu yang muda-muda Nah itu yang akan meningkatkan Di apa itu dok daunnya Daunnya Di blender Di blender Di blender Oh Sudah direbus ya dok Ya Nah Kalau buahnya Dia apa sebenarnya keunggulannya Dia tinggi akan kandungan vitamin C Dia salah satu buah yang kandungan vitamin C nya tinggi Tadi saya katakan Buah kiwi Ya Dia salah satu kelompok buah yang kandungan vitamin C nya tinggi Penderita demam berdarah Itu penting makan vitamin C Kenapa? Karena vitamin C akan menguatkan dinding pembuluh darah Jadi tidak mudah terjadi perdarahan Oh gitu Gitu Jangan salah berarti kebanyakan Kalau misalnya orang DPD dibauin dia jambunya Iya Malah jambunya Malah jambunya Jambunya udah di jus gitu ya Gitu Ternyata bukan Baik dok Ini kita beralih ke buah mangga Buah mangga Nah ini Nah ini buahnya Kalau buahnya kan buahnya musiman ya Iya musiman Dokter sudah gitu banyak banget jenis-jenisnya ya kan Biasanya kalau orang Kalau makan mangga Sampai kulitnya tuh sampai bersih gitu ya Di ininya Padahal katanya Sebenarnya seratnya ada di situ Iya jangan makan buah mangga Ngupas buahnya Jangan sampai bersih Jangan terlalu dalam Jadi biar kulit buahnya Seratnya itu masih ada Nah Mangga keunggulannya apa? Dia keunggulannya Satu Kalau yang seperti ini Ini masih muda Warnanya agak kekuningan Tapi kalau dia sudah mateng Dia kan warnanya agak kekuning kemerahan Iya Nah itu penting juga Dia mengandung likopen Dia mengandung vitamin C Dia mengandung vitamin A Itu bagus Bagus sekali ya Bagus buat siapa? Buat tubuh kita Apa? Buat daya tahan Jadi prinsipnya Makan buah itu harus beragam Baik Jadi itu fakta ya Kalau mangga itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Fakta Fakta ya dok ya Tapi biasanya orang pada takut makan mangga Katanya gulanya tinggi itu dok Kalau yang terlalu mateng Terlalu mateng Kalau yang terlalu mateng Contohnya harum manis yang sudah merah Sudah wangi sekali Kemudian ada lagi Mangga gedong gincu yang merah sekali Nah itu gulanya tinggi Tapi itu yang bikin enak sebenarnya Cuma hati-hati Tidak bagus Buat yang diabetes Buat yang kegemukan Anda harus mulai membatasi Baik dok Terima kasih banyak dok Sebentar ada satu Oh ada satu lagi nih dokter Ah bukti gimana Coba dok Silahkan dok Tips-tips nih Tidak boleh hanya satu macam Anda makan buah harus beragam Kemudian makan buah itu Jangan sekali-sekali Itu harus dilakukan setiap hari Baru akan punya efek Yang untuk meningkatkan Sistem kekebalan Kalau Anda makan Hari ini makan besok Enggak Besoknya makan Enggak Itu percuma Kenapa? Karena ini bahan makanan Bukan suplemen Atau bukan obat Jadi bahan makanan Harus memang disertakan Setiap hari kita Dikonsumsi setiap hari Berarti sama tadi ya dok Lima porsi dalam sehari Lima macam Lima warna Lima warna Oke deh Tipsnya terima kasih banyak Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Jangan lupa Makan buah Ya Itu Oke kita akan kembali lagi Setiap hari Nah kita sesaat lagi ini Kita akan membahas Mengenai yang penting-penting juga Terutama untuk menangkap virus Dimana nih caranya ya Sesaat lagi kita akan bahas Tetap di Hidup Sehat Terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax